Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi di video pembelajaran cerdas tangkas Pada kesempatan ini kita membahas tema 3, subtema 3, pembelajaran 5 Pembelajaran 5 dimulai muatan IPS KD 3.1 dan 4.1 Eksplorasi Pemanfaatan sumber daya alam Negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah Sumber daya alam itu harus kita manfaatkan demi kemakmuran bersama Macam-macam sumber daya alam Satu, sumber daya alam yang dapat diperbarui Atau sumber daya alam hayati Yaitu kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan terus-menerus Karena dapat tersedia kembali atau dapat dihasilkan kembali Contohnya apa anak-anak? Contohnya adalah air, tanah, udara, hewan, dan tumbuhan Sekarang kita lanjutkan Yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Atau sumber daya alam non-hayati Contohnya, batu bara, barang tambang Sumber daya alam merupakan karunia Tuhan yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya Dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut tidak boleh dengan seenaknya Jika selama ini kita dengan seenaknya menggunakannya Maka suatu saat kita menerima masalah Manusia akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Sumber daya alam yang dapat diperbarui pun Jika pemanfaatnya dengan seenaknya Lama-kelamaan juga akan punah Untuk itu, usaha pelestarian sumber daya alam harus dilakukan Cara pelestariannya adalah sebagai berikut Yang pertama anak-anak, kalian perhatikan Penghijauan atau reboisasi Keuntungannya adalah Tumbuhan dapat menyerap air Mencegah terjadinya banjir Kedua, tumbuhan dapat menyuburkan tanah Daun-daun yang gugur lama-lama menghasilkan humus Yang ketiga, penyegar udara Cara yang kedua Sengketan teras ereng Berfungsi untuk Yang pertama, menjaga dan meningkatkan kestabilan lahan miring Kedua, memperbanyak resapan air hujan ke dalam tanah Ketiga, mengurangi kecepatan air di permukaan tanah Keempat, mengendalikan arah aliran air menuju ke daerah yang lebih rendah Yang kelima, menampung dan menahan air di lahan miring Atau C Pengembangan DAS DAS Atau Daerah aliran sungai Daerah aliran sungai atau DAS Adalah bentang alam di sekitar aliran sungai Daerah ini berperan penting dalam menjaga lingkungan dan menyediakan kebutuhan air bagi masyarakat Fungsi daerah aliran sungai antara lain Yang pertama, menjaga kualitas air Kedua, mencegah banjir di musim penghujan Ketiga, mencegah kekeringan di musim kemarau Dan yang keempat adalah mengurangi aliran tanah dari hulu sungai ke hilir Kita lanjutkan pada kegiatan satu Amati pohon di halaman rumahmu Kemudian tuliskan ciri-ciri pohon Dan tuliskan di dalam tabel berikut Nama pohon Kemudian ciri-ciri Dan manfaat Silahkan kalian tuliskan di tempat yang sudah disediakan Jika kegiatan satu sudah selesai Kita lanjutkan pada kegiatan dua Kalian perhatikan gambar di bawah ini Gambar apa anak-anak? Iya, itu adalah gambar laut Apa saja manfaat sumber daya alam yang terdapat pada gambar di samping? Jadi, kalian tuliskan manfaat laut Kira-kira apa anak-anak? Iya, untuk perikanan Untuk apa lagi? Menghasilkan apa? Iya, menghasilkan rumput laut Dan sebagainya Masih banyak yang bisa kalian tuliskan sebagai jawabannya Kemudian, kalian perhatikan juga gambar nomor dua Gambar apa anak-anak? Iya, gambar waduk atau bendungan Apa saja manfaat sumber daya alam yang terdapat pada gambar di samping? Manfaatnya diantaranya adalah untuk Pembangkit tenaga listrik Kemudian, menghasilkan perikanan dan sebagainya Kita lanjutkan mengamati gambar nomor tiga Gambar nomor tiga adalah apa itu? Iya, gambar nomor tiga adalah hutan Apa saja manfaat sumber daya alam hutan? Menghasilkan apa? Iya, menghasilkan kayu Kemudian, menghasilkan rotan Apalagi? Madu dan sebagainya Masih banyak hasil hutan yang bisa kalian sebutkan untuk menjawab pertanyaan nomor tiga Selanjutkan, mengerjakan soal-soal ayo berlatih Soal nomor satu Sengketan atau terasering dibuat di daerah titik-titik A. Pantai B. Perkotaan C. Pegunungan D. Hutan Jawaban yang benar adalah C. Pegunungan Dua, tempat yang digunakan untuk budidaya mutiara adalah di titik-titik Budidaya mutiara di laut Tiga, air sungai dimanfaatkan untuk mengairi titik-titik Untuk mengairi apa? Iya, mengairi sawah Empat, sampah daun dapat menghasilkan pupuk titik-titik Pupuk kompos atau pupuk organik Lima, apa yang terjadi bila masyarakat tidak melakukan penghijauan? Iya, masyarakat atau lingkungan kelihatan gersang dan akan kekurangan oksigen sehingga udaranya tidak sejuk Muatan SBDB KD 3.4 dan 4.4 Eksplorasi Anak-anak, kita pelajari tentang apresiasi hasil karya seni montase Kalian masih ingatkah apa yang dimaksud dengan montase? Iya, karya seni montase adalah bahan yang digunakan adalah guntingan, gambar-gambar dari koran atau majalah Mengapresiasi karya seni montase adalah kegiatan menilai karya seni montase Yaitu dengan mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya montase tersebut Anak-anak, mari kita kerjakan kegiatan 3 Pada kegiatan 3 ini disediakan 2 buah gambar, yaitu gambar karya montase Kalian perhatikan Untuk pertanyaan gambar 1 Yang pertama, apa tema gambar tersebut? Kemudian, apa pendapatmu tentang karya montase tersebut? Yang ketiga, apa yang paling menarik dari karya tersebut? Dan yang keempat, apa saranmu terhadap karya seni montase tersebut? Setelah itu, kalian perhatikan gambar yang kedua Pertanyaan untuk gambar yang kedua Tulis pendapatmu tentang karya tersebut Dan tuliskan pula saran Agar karya tersebut menjadi lebih sempurna Selanjutnya, soal ayo berlatih Nomor 1 Gambar tersebut adalah karya seni A. Kolase B. Montase C. Mosaik D. Kaligrafi Karya seni apa, anak-anak? Iya, karya seni Montase Dua, gambar-gambar untuk montase dapat diperoleh dari titik-titik Dari mana kira-kira? Iya, dari internet Tiga, untuk menempel gambar-gambar pada karya montase Digunakan bahan yaitu titik-titik Apa yang digunakan? Lem Empat, tema gambar montase di atas adalah titik-titik Kira-kira apa temanya, anak-anak? Iya, membersihkan lingkungan atau membersihkan halaman Lima, bagaimana pendapatmu tentang gambar montase di atas? Gambar montase tersebut bagaimana, anak-anak? Bagus atau tidak? Iya, bagus sekali Sampai jumpa di atas adalah titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik Sampai jumpa di atas adalah titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik Sampai jumpa di atas adalah titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik Sampai jumpa di atas adalah titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-litik-tar